Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel Rintang Samudera nah kali ini kita akan lanjut bermain game One Piece Bontiras ya dimana sekarang kita sudah dapat announcement terbaru event terbaru dan mission terbaru Oke kita langsung lihat aja ke eventnya pertama kita dapat event and happy holiday 2023 di sini kita dapat rd5 ya sama lumayan nih 10 gold fragment terus disini kita dapat battle point exchange ya jadi diridas harganya juga pengumuman season-end lalu ini yang kemarin nah ini dia cuy kita dapat login bonus ya yang tadi 5rd itu event mission nanti kita cek dan happy holiday Scott yaitu Nami Onigashima kita disini dikasih Nami sama apa Oh ya ini Nami Sanji Onigashima sama Elijabelo Elijabelo enggak guna Blast ya dan disini kita dapat eh attack medal attack bro wah lumayan sih ya medal attack dan dan disini transferring attack boost wah gigit attack nya universal ternyata ya 14 persen attack boost sama 18 persen wah ini worth it banget sih buat nambah tag Oke itu untuk bannernya dan ini kita dapat announcement untuk sebenarnya ini enggak enggak live ya cuman dia itu kayak ini namanya Premier Premier ya nanti bakal ada Premier tanggal 19 besok gimana disini dia akan memberikan karakter terbaru yaitu legend dari karakter emor nah legend dari karakter itu adalah Bonfi festival jadi kemungkinan bakal ada Bonfi festival terbaru di tanggal 19 besok ya kalau aku aku sih feelingnya itu feeling posi momonosuke ya kalau enggak momonosuke mungkin aja riyokugyu atau enggak Admiral yang tipe kayu itu cuyuh kayaknya sih dia jadi Bonfi festival kayaknya jadi Bonfi karena nih Land of Wano klimaks lima slide of Wano terakhir itu momonosuke sama riyokugyu atau Admiral Green Bull jadi antara dua itu sih kalau film dan schedule nya udah pasti ya nih mungkin bannernya keluar itu tanggal kalau sekarang 19 level ini kita cek di shopnya ya 26 Wah 26 kejauhan 20 nih nih kita udah dapat bocoran bahwa bannernya nanti yang untuk legend dari karakter terbaru itu bakal rilis tanggal 20 jadi dia premiere videonya tanggal 19 nanti bannernya tanggal 20 itu dia mainnya oke 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 lanjut kita akan ngecek i misalnya di Indonesia Happy Holiday dapat rd1234 empat ya empat doang bro empat doang cuy ini lima kali play liga pagi sih empat doang ya rd-nya empat empat saja dan kita langsung cek aja ke bagian bannernya ini dia Oh top up ya top up medal eh top up tempat tiket Oh harganya 120.000 ya satu tiket untuk yang happy holiday Oh bannernya sih berapa nih 80100 ya ini tiga step 100 rd-200 rd-nya lah kalau ada ini lho ideo ada Sasaki ada Niko Robin Nami Oh carter Wano cuman yang bonte pointnya itu dikasih karakter-karakter yang agak kurang jelas Hai nyawa digasima tiga biji terus animal kingdom satu sama dua biji dari Dresosa Hai bisa-bisanya ya dikasih kegiatannya harus sih harusnya Bipinnya Wano sekalian bro nanggung amat iya sih untuk bannernya worth it atau tidak sebenarnya bannernya worth it aja enggak cuman karakternya itu yang bagus cuman sih Nami sih Nami Nami bagus Sanji Sanji untuk karakter di OP versi di bawahnya Nami sisanya kurang ya mau mulai dari Robin Sasaki ideo sama Elie Jabilu jadi ada satu dua tiga empat ya empat karakter tidak guna duanya guna tapi bagusan Nami kita coba ya lumayan lho kalian bisa cari medal attack 18 persen kapan lagi dapat attack gratis sih nggak gratis sih pakai Rp ya Oke kita coba ya ya biasa ya Jin Boy bau ikan ngejong terus sih aku penasaran sih yang tanggal 19 itu hanya sih lebih-lebih cocok Green Bull yang jadi karakter Admiral Green Bull lumayan lho elemen kayu skillnya pasti keren sih kalau jadi karakter ih karakter Guaranteed bintang 4 dikasih pohonnya 14 justru banner doang bagus gacanya suram organ di Guma the Bear Niko Robin Sanji Iya nih kayaknya nggak dapet apa-apa sih dari defender siapa defender Hai kerasan banyak karakter agak bagus ya ini tuh karakter zaman November baru rilis cuy Oh iya ini pembantunya usop kayang-kayang bisa-bisanya dapet pembantunya usop oke step step 3 dapet gaya medal ya semuanya semuanya lagi cuy Oh iya sudah ngejong cuy Oh ya dapat ya ini yang 14% attack cuy kita cek kita cek ya Oh itu spot 3 semoga sih kita cek di item Apakah benar itu universal Oh ya ini ya gold medal transfer 10 disini kita dapat 14% increase attack kok tidak skam ya takutnya belakangnya ada teksnya lagi tuh tapi bener-bener jelek banget sih bisa nggak dapat-dapat karakter Oke lanjut aku dapat yang bagus dapet medal 18% tapi tapi bener-benernya ngejong parah sih oke gold medal 104 ya 18% attack bro itu sih worth it banget sih universal masalahnya cuman kalian harus menggelontorkan rd 150 sih tetap 27 ya bersama Jinboy gebu-bu-buy tampaknya ini akan bau kayaknya sih kalau Jinboy itu pacarnya si Robi sebenarnya Robi tak terlalu bagus ya mungkin dapat kami belum 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 di belakang nih dikasih nih Robin nih kayaknya ini runner-up Hai俺wa omai yuri cioi ntar perasaan step terakhir gua rancid Legendary karakter kan video ini BP cioi what bro itu itu step terakhir gua rancid rate up kah jelek banget cuy woi gua rancid fit wah ini bener jelek sih iya sih ini bener sih jelek situ sangat tidak disarankan untuk kalian gaca ini wah dari tadi satu sampai lima itu nggak dapat bagus yang pertama dapat kayang kedua pantas dikasih belakangnya itu tiga BP ya terus ini untuk Bonte pesnya Robin lagi yang ngejong sih wangi sih nggak worth it medalnya worth it banget tapi untuk karakternya sih tidak ya agak-agak siang juga sih Hai nice try ya untuk medalnya kita cek mana dia 104 ya Oh ini ini increase attack 18 persen ini hari work ada 2 worth it sih worth it ngambil ini medalnya universal karena satu medal begini itu harganya 500.000 jadi kalau kalian gak cek cuman 150 rd itu worth it banget cuman jeleknya di bannernya karena bannernya itu bukan Legend dari karakter gua rancid jadi kalian bisa aja dapat Elijabelo Edio kayak tadi tuh soya kita tunggu aja untuk live streaming apa ya ya record ciri record record live streaming kayaknya dia enggak bakal ada game-game lain jadi kita tunggu aja untuk pengumuman karakter Legend dari esok hari tanggal 19 empat hari lagi ya empat hari lagi ada Legend dari karakter terbaru dan ini jam 11 ya sebelas UTC ya kalian ubah aja UTC jadi WIB kemungkinan sih maghrib malam deh gitu aja gacanya suram jangan gak cacau itu bahaya tapi kalau kalian butuh medal gacau aja deh so thank you temen-temen yang udah nonton thank you sudah like udah subscribe dan thank you juga yang udah nge-share sampai jumpa di next bye bye audio jungle audio jungle audio jungle Terima kasih.